Bismillahirrahmanirrahim 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 Maka sekarang ganti Nisa Seorang wanita Yang istimewa Yang kata Rasulullah dalam salah satu sabdanya Afdalu Nisa'il Jannah Paling afdal diantara Wanita-wanita Surga itu ada empat Kata beliau Khadijatul bintu Huwailid Wa Fatimah bintu Muhammad Wa Mariam ibn Imran Wa Asia Imratul Fir'aun Ya mas kalian Empat itu adalah satu Khadijat bintu Huwailid Yang kedua adalah Fatimah Putrinya Rasulullah Yang ketiga Mariam Ya Dari keluarga Imran Dan satu lagi adalah Asia Istri Raja Fir'aun Rasulullah dalam Riwayat ini Kewat Ahmad Menyebutkan Yang pertama adalah Khadijat Ini adalah wanita istimewa Afdul Afdul Nisa'il Jannah Wanita ini Di surga Jemaah sekalian Ini memberikan Sebuah pelajaran Pada ibu-ibu Terutama ya Banyak-banyak Belajar kepada Khadijat bintu Huwailid Yang betul-betul Hidupnya adalah Untuk sebuah Kebaikan Khususnya adalah Dalam rangka Menopang Da'wah Rasulullah Sallallahu Semua Khadijat Tidak ingin nikah Kenapa? Ya sudah nikah Dua kali Yang pertama Kepada dengan Atik bin Abid Punya anak Kemudian meninggal Setelah itu Menikah lagi dengan Abu Hala Juga punya anak Di antaranya adalah Hala itu adalah Anaknya Yang nantinya Akan masuk Islam Jadi dua kali Menikah Meninggal Lalu Sudahlah Bagi dia Sudah dua kali Nikah Mau apalagi Apalagi Perempuan Tetapi beliau ini Adalah orang yang Terkenal di Mekah Dengan istilah At-tahiroh At-tahiroh Artinya Yang suci Atau menjaga Kesucian Wah ini Wanita yang Menjaga Kesucian Sehingga ini Yang meskipun Dua kali Pernah menikah Ya ada juga Tokoh kures Pernah mencoba Untuk mendekati Dan sudah Ngasih prolog Bagaimana Kalau menikah Ternyata Dia menolak Enggak lah Belum tertarik Untuk menikah lagi Karena Ya sudah dua kali Ya mas kalian Dia punya bisnis Bisnisnya Di dalam rumah Bukan bisnis Yang selalu keluar rumah Tidak Jadi Mak-mak yang punya Bisnis Di dalam rumah Yaitu Khadijah Punya pembantu Namanya Maisara Ya biasa Diutus Kesam Membak barang Lalu balik lagi Ke Mekah Begitulah Khadijah Kehidupannya Berbasis Pada bisnis Salah satu Cleannya Untuk bekerja Adalah Muhammad Waktu itu Akhirnya Bersama Maisara Berangkat Ke Kesam Untuk Perdagang Perdagangannya Khadijah Yang menarik Adalah Bahwa Pribadi Rasulullah Ini Muhammad Ini Menarik Bagi dia Yang pertama Ketika Berada Di Kesam Itu Ternyata Keuntungannya Empat kali lipat Dari Biasanya Beda Kita punya bisnis Kalau dua kali lipat Alhamdulillah Sedasat Luar biasa Senangnya Tiga kali lipat Ya Allah Empat kali lipat Waduh Anda bayangkan Income Empat kali lipat Naik Ini dengan adanya Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Di samping itu Cerita-cerita Yang didapatkan Dari Orang-orang Khususnya Dalam Maisara Maisara Ini laki-laki Dan perempuan Guru sejarah Terutama Yang di MI Atau di Sanawiyah Maisara Ini laki-laki Bukan perempuan Sama dan Endang Endang itu Endang Endang di kita Laki-laki Kalau di Jawa Barat Perempuan Ya kan Ya Oh Iya maaf Balik ya Di kita Endang Perempuan Di sana Laki-laki Ya Buda Di kita Laki-laki Kalau di Arab Perempuan Hahaha Gitu ya Maisara itu Laki-laki Demirnya huwah Dalam sejarah Yang berbahasa Arab itu Huwah Saya baca huwah Iya laki-laki Berangkat ke Sel Ketemu dengan Salah satu Temannya Namanya Nasturo Nasturo Seorang Yang tahu Tentang agama Tahu tentang agama Pak Dan dia masuk Agama Nasrani Ketika Nyampe di deketnya Dia tanya pada Maisara Ya Maisara Siapa temanmu itu Dimana lahirnya Orang tuanya Ada gak Pernah gak Didatangi Makhluk besar Macem-macem Sudah kayak Intrugasi Dikit-dikit lah Dia tahu Nasturo ini Melihat Bahwasannya Ini orang berbeda Dekat yang lainnya Komentarnya Apa kata Nasturo Tidak ada Orang yang berada Di bawah pohon Seperti itu Kecuali nanti Akan jadi seorang Nabi Ini Nasturo yang Ngomong Pohon itu Ada di Jordan Meskipun Pro kontra Karena pohon itu Menurut penelitian Masih usia 500 Tapi orang Muyakini Disana Ini sudah usianya Semenjak Dulu ketika Jamannya Nabi Ada Lohon ini Yang pernah Didatangi oleh Nabi Dikasih panggar oleh Pemerintah Tapi gak ada Sarungnya Di Surabaya Dikasih Sarung Kita putih Kalau disana Gak ada Sarungnya Ya mas kalian Itu Nasturo Dan diceritakan Kepada Fedija Bintu Hoelim Dan lebih dari itu Adalah Haknya Yang luar biasa Kejujurannya Tutur katanya Yang sopan Ini yang bikin menarik Jangan Khodija Budahnya saja Ada Budah namanya Zaid bin Harifah Itu tadinya Ditebus oleh Orang tuanya Oleh keluarganya Zaid ini Ketika kecil Terculi oleh Dalam sebuah Keperangan Terbawa Perang Keluarganya Kalah Lalu dibawa oleh Musuh Lalu kemudian Zaid ini Kemudian Dibeli oleh Hakam Hakam itu Keluarganya Khadijah Lalu Diberikan Kepada Khadijah Ketika Khadijah Tidak ada Ya ini Tahu oleh Keluarganya Zaid Maka keluarganya Datang Ingin membebaskan Zaid ini Karena orang tuanya Merasa Ini anak saya Ketauan Waktu ada Musim haji Denger Ada namanya Zaid Anak saya Waktu itu Saya 10 tahun Waktu terjulik Lalu kemudian Ketika dewasa Waktu usim haji Orang tuanya Datang Lalu untuk Membebaskan Zaid ini Kata Rasulullah Enggak usah Ditebus Bawa aja pulang Sudah Ternyata Pajamah sekalian Setelah pulang Dia ingin balik Lagi ke Mekah Demi Allah Minta izin Pada seluruh keluarga Saya ingin hidup Bersama Maha aman Betul Saya tidak lagi Menjadi buddhanya Tetapi Saya ingin bersama Rasulullah Sallallahu Kenapa? Karena akhlaknya Sampai Seperti itulah Orang itu Ingin bersama Bersama Rasulullah Sallallahu Ya biasalah Di kantor juga Sama ya Ada orang-orang Tertentu Yang kalau kita Tahu dia itu Lewat saja itu Sudah Hati kita itu Dingin gitu Baru lewat Melihat Sudah Aduh senang Tapi sebelumnya Juga ada Sebelumnya juga ada Baru lewat saja Sudah Enak Enak Bapak sekalian Ibu sekalian Jadilah kita Pribadi yang Menarik Orang lain Pribadi yang Bagus Yang kalau orang Baru melihat saja Itu senang Sudah Ada aura Aura yang Dimiliki setiap orang Orang itu punya Aura Oh ini adalah Aura Aura adalah Aura ketenangan Aura kesenangan Aura macam-macam Kalau orangnya Jahat ya Aura kejahatan Anda bisa Bayangkan Melihat Fir'on saja Sudah Baru fotonya Aja Di Ilustrasi Sudah Karena Kenapa Karena kejahatannya Luar biasa Ya mas kalian Hatta Zaid saja Ingin kembali Kepada Rasulullah Akhirnya kembali Mas kalian Sebut sebagai Mantan buddhanya Rasulullah Khadijah Akhirnya tertarik dengan Rasulullah Dan meminta Bantuan keluarganya Nafisah Untuk komunikasi Dengan keluarganya Rasulullah Hasil komunikasi Akhirnya Rasulullah Ternyata mau Mau dengan Khadijah Tak disangka-sangka Karena mau Maka Perjadilah Perikahan Khadijah Dengan Dengan Rasulullah Sallallahu Dan ini adalah Istri yang Betul-betul Bisa Mengambil Hatinya Sang suami Cintanya Rasulullah Kepada Khadijah Karena Kepandean Dalam Apa ya Komunikasi Dan mengambil Hati Rasulullah Sehingga Rasulullah Cintanya Pada Khadijah Itu tidak bisa Dibandingkan Dengan yang lain Meskipun Ada Sembilan Bidadari Setelah itu Tetapi Itu tidak bisa Menyamai Daripada Cintanya Rasulullah Kepada Khadijah Suatu ketika Khadijah Pernah Kedatangan Tamu Maaf Rasulullah Kedatangan Tamu Khadijah Sudah tidak ada Tamu itu Ternyata Adalah Sekumpunya Khadijah Suaranya Mirip Sehingga Ketika Datang Makan Dijamu Betul Bersama Aisyah Makanan Apa Di rumah Semuanya Dikeluarin Gule Tidak ada Gule Mirip Gule Makanan Itu Dimana Ada Kemiripan Nasi Mandi Mirip Nasi Goreng Ke Bule Juga Sama Semua Yang Enak Enak Di Dalam Rumah Itu Dikuarkan Dan Diberikan Kepada Tamu Yang Yang Sepukunya Khadijah Dalam Sebuah Waktu Yang Lain Bahkan Ada Orang Temannya Khadijah Sudah Sudah Tua Tua Datang Kepada Rasulullah Itu Dijamu Dengan Penyembeli Kamping Sampai Aisyah Sediri Merasa Cemburu Dengan Mengatakan Khadijah Tanda Seru Khadijah Tanda Seru Itu Artinya Khadijah Lagi Padahal Khadijah Sudah Gak Ada Jadi Rasulullah Selama Dengan Khadijah Itu Tidak Nikah Dengan Siapa Siapa Ini Emak Emak Sama Seperti Rasulullah Kalau Dengan Saya Maka Jangan Tinggal Lagi Dengan Yang Lagi Jadi Emaknya Sebagai Khadijah Selama Dengan Khadijah Rasulullah Tidak Menikah Karena Cintanya Yang Luar Biasa Kepada Khadijah Orang Orang Yang Datang Sebagai Temannya Khadijah Dijamu Bahkan Kadang Menyebelih Kamping Yang Itu Diberikan Kepada Dulu Teman Temannya Khadijah Ketika Masa Masa Hidup Khadijah Sudah Sudah Ada Ya Mas Kalian Mengapa Demikian Karena Belialah Khadijah Yang Yang Bersama Rasulullah Dan Membersamai Rasulullah Pada Masa Masa Membangun Awal Awal Islam Ini Jadi Orang Kalau Di Awal Awal Itu Berada Itu Orang Istimewa Mas Kalian Dalam Islam Dikatakan Sebagai As-Sabi Kunal Awalu Orang Orang Mekah Yang Masa Islam Sebelum Hijrah Ke Madinah Itu Juga Adalah As-Sabi Kunal Awal Tidak Ada Satupun Mereka Yang Diragukan Makanya Masalah Al-Munafikun Itu Tidak Ada Itu Di Antara Orang Yang As-Sabi Kunal Awal Tidak Ada Al-Munafikun Itu Muncul Ketika Sudah Berada Di Madinah Karena Memang Sebelumnya Madinah Itu Banyak Orang-orang Yahudi Di kanan Kirinya Kanan Kirinya Itu Ada Komunitas Beberapa Orang-orang Yahudi Di Mekah Tidak Ada Jadi Orang-orang Ini Awal Adalah Orang Sangat Berjasa Di Dalam Di Dalam Apapun Proyek Kita Masa Masjid Ini Yang Menunggu Ya Allah Awal-awal Adanya Masjid Ini Itu Ya Allah Itu Perjuangan Ya Ya Masjid Ya Sekolahan Ya Apa saja Itu Ngawal Sesuatu Sesuatu Yang Sesuatu Yang Sangat Apa ya Istimewa Istimewa Banget Yang Tidak Bisa Ditandingi Dengan Siapa-siapa Fondasi Kalau Fondasinya Kuat Maka Bangunannya Kuat Kan Begitunya Kalau Fondasinya Tidak Kuat Ya Tidak Bisa Tiga Tiga Lantai Adik Kalau Bangun Rumah Pastikan Fondasinya Kalau Tiga Lantai Silahkan Tiga Lantai Jangan Fondasi Tiga Lantai Dikasih Lima Lantai Amruk Ya Mas Kalian Khadijah Adalah Orang Yang Betul-betul Ada Di Awal Sehingga Apapun Yang Terjadi Itu Khadijah Maka Ketika Aisyah Mengatakan Khadijah Maka Rasulullah Agak Sedikit Tersinggung Wahai Aisyah Ketahuilah Bahwasannya Khadijah Ini adalah Orang Yang Pertama Kali Membenarkan Aku Ketika Semua Orang Tidak Membenarkan Aku Yang Pertama Kali Mempercaya Aku Sebelum Yang Melayanya Percaya Pada Diriku Yang Membantu Diriku Yang Ketika Waktu Itu Tidak Ada Orang Membantu Diriku Jadi Disebutkan Kelebihan Khadijah Ketika Di Awal Da'wah Itu Betapa Beratnya Orang Tidak Percaya Khadijah Pertama Kali Percaya Jemaah Sekalian Salah Satu Riwayat Ternyata Ada Pernah Orang Yahudi Datang Kemekah Dan Mengatakan Ya Masyara Nisa Ikuresh Wahai Para Wanita Wanita Kuresh Sesungguhnya Hari-hari Ini Adalah Hari-hari Datangnya Seorang Nabi Kalau Anda Bisa Menjadi Istri Bagi Nabi Itu Maka Anda Adalah Orang Paling Bahagia Dunia Akheran Khadijah Waktu Itu Denger Bagi Dia Ngapain Kita Tidak Tidak Tertarik Sebelum Ningat Tidak Tertarik Kenapa Karena Dia Dua Kali Nikah Ini Yahudi Dia Baru Tahu Faham Khadijah Ketika Setelah Menikah Ternyata Dulu Ada Yahudi Yang Cerita Kalau Maka Ada Seorang Nabi Ketika Turun Wahyu Kepada Rasulullah Khadijah Semakin Yakin Bahwasanya Suaminya Adalah Seorang Nabi Makanya Ketika Pertama Kali Ayat Itu Turun Ikro Bismillah Ladi Holak Itu Khadijah Juga Merasa Bahwasanya Ini Mungkin Sesuatu Tanda Tanda Akan Menjadi Seorang Nabi Maka Dia Tanyakan Pada Sepupunya Bernama Warokob Naufala Ya Warokob Ini Ada Apa Dengan Suamiku Ini Dari Mana Dari Gua 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 Hiro Biasanya Gua Itu Tempatnya Jin Biasanya Anda Kalau Belajar Ilmu Ilmu Tentang Jin Ada Kitab Alamul Jin Kitab Tentang Bab Masalah Jin Itu Di antara Tempat 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 Jin Itu Gua Gua Dan Tidak Hanya Di Sama Di Sama Di Sama Di Sama Di Juga Sama Dan Yang Lain Jadi Tempatnya Jin Adalah Gua Gua Lalu Tempat Tempat Yang Kotor Sementara Di Masjid Adalah Tempat Jin Muslim Bisa Jadi Yang Sekarang Menyaksikan Kita Ada Beberapa Jin Muslim Yang Hadir Yang Tinggal Di Masjid Bisa Jadi Bedanya Adalah Kalau Jin Muslim Gak Nakal Gak Suka Bikin Orang Bikin Orang Kaget Kalau Jin Yang Non Muslim Seri Godaya Manusia Tuyul Kuntilana Dalam Penampakan Penampakan Mereka Khadijah Merasa Dan Tanya Pada Warokoh Ada Apa Ini Jawab Warokoh Adalah Itu Adalah Malaikat Yang Pernah Datang Kepada Nabi Musa Jadi Jaman Sekalian Warokoh Tau Wallahi Kata Warokoh Lau Kuntuh Hayyan Yau Ma Yukhrid Jukoh Musa Sudah Suraziman Demi Allah Kalau Aku Hidup Pada Nanti Akan Dibenci Oleh Kaun Akan Aku Bila Dia Wah Ini Khadijah Pasang Kuda Kuda Kan Ini Akan Dibenci Oleh Kau Maka Disampaikan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Mas Kalian Kebiasaan Tahan Nus Sudah Menjadi Tradisi Orang Arab Termasuk Rasulullah Sallallahu Bertahan Nus Bertiam Diri Di Gua Ya Khadijah Saya Bertahan Nus Maka Khadijah Menyiapkan Segalanya Makanannya Disehatkan Dan Sebagainya Jadi Kalau Ada Agenda Agenda Apa Itu Khadijah Selalu Menyiapkan Mas Kalian Nah Ini Mak Insyaallah Sama Ya Jangan Sampai Enggak Mau Ya Udah Pak Udah Capek Udah Tua Udah Beli Sendiri Aja Makan Gitu Jadi Khadijah Selalu Menyiapkan Urusan Makan Perbekalan Itu Disiapkan oleh Khadijah Bahkan Pernah Naik Ke Atas Anda Bisa Bayangkan Khadijah Naik Ke Atas Guathur Sudah Pernah Belum Ya Sudah Pernah Alhamdulillah Yang Masih Muda Muda Ada Kalau Haji Atau Umrah Ada Waktu Silahkan Naik Ke Guahiro Jabal Nur Yang Tidak Jauh Dari Mekah Lumayan Tinggi Dan Cukup Tajam Kalau Sekarang Enak Ada Tangganya Sudah Jadi Gampang Kalau Tidak Ada Tangganya Waduh Susah Apalagi Wanita Perjuangan Kalau Wanita Naik Ke Sebuah Bukit Yang Sangat Tajam Itu Perjuangan Fadijah Demi Untuk Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Ketika Panik Rasulullah Zambiluni Zambiluni Selimuti Aku Selimuti Aku Maka Khadijah Segera Mendekat Rasulullah Dan Lentakannya Di Tempat Tidur Untuk Istirahat Dan Lalu Memberikan Selimutnya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Artinya Manakala Seorang Laki-laki Ada Rasa Panik Ada Rasa Sedih Di Luar Maka Ketika Pulang Ke Rumah Itu Maka Menjadi Tenang Jangan Sekalian Kan Benda Ada Orang Suka Keluar Rumah Cari Ketenangan Wah Raya Pati Cari Ketenangan Keluar Rumah Sebaliknya Ketenangan Itu Ada Di Dalam Rumah Bersama Keluarganya Maka Jadikan Ibu-ibu Emak Emak Rumah Rumah Kita Rumah Betul-betul Tempat Bahwa Ketika Terjadi Sesuatu Yang Sulit Diluar Maka Kita Mendapatkan Sebuah Ketenangan Jaman Sekalian Rahimah Itulah Peran Khadijah Yang Luar Biasa Kepada Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Sehingga Ketika Meninggalnya Khadijah Itu Disebut Dengan Amul Khuzni Amul Khuzni Tahun Kesedihan Kenapa Disebut Tahun Kesedihan Yang Pertama Karena Rasulullah Pada Tahun Itu Ditinggal Oleh Abu Tolib Paman Beliung Yang Selama Ini Jadi Pelindung Yang Kedua Adalah Khadijah Bitu Wairin Betapa Sebenarnya Rasulullah Orang-orang Yang selama Ini Membersamai Dalam Hidup Membersamai Dalam Berjuang Ternyata Ternyata Allah Panggil Dan Begitu Allah Mengambil Orang-orang Itu Orang-orang Semakin Kenceng Semakin Berani Kepada Rasulullah Bahkan Mereka Merencanakan Untuk Menangkap Rasulullah Hidup Otomatik Rasulullah Kemudian Pergi Ke Taif Berharap Agar Bisa Mendapatkan Perlindungan Dari Keluarga Ibunya Ibunya Rasulullah S.A.W. Karena Ibunya Dari Wilayah Taif Ternyata Sampai Di Taif Justru Dicelah Justru Dibusui Oleh Orang-orang Taif Bahkan Dilempari Sama Anak Muda Seperti Maling Dipukulin Atau Dilempar Seperti Itulah Yang Dihadapi Oleh Rasulullah Ketika Itu Di Taif Sehingga Harus Pergi Kesana Kemari Lari Berlari Di Taif Mencari Tempat Untuk Berlindung Dari Lemparan Anak Anak Muda Ya Allah Masa Rasulullah Perjuangan Yang Luar Biasa Yang Selama Ini Dengan Fadijah Sudah Tidak Ada Amul Huzni Maka Rasulullah Kemudian Setelah Bersembunyi Mau Kemekah Dicari Orang Di Taif Malah Juga Bermasalah Malam Hari Ternyata Ketika Semuanya Tidur Jaman Sekalian Rasulullah Kembali Ke Ka'bah Dan Rasulullah Disitu Berdoa Di depan Pintu Ka'bah Itu Sampai Tertidur Ketika Tertidur Maka Malekah Datang Ya Rasulullah Belum Bangun Ya Rasulullah Belum Bangun Juga Sekali Dua Kali Karena Capeknya Luar Biasa Bisa Kejar Kejar Orang Ya Rasulullah Sampai Tiga Tiga Kali Baru Rasulullah Bangun Ada Apa Wahai Malaikat Bahwasanya Pada Malam Ini Allah Mengundang Anda Untuk Melakukan Sebuah Perjalanan Maka Disitulah 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 Perjalanan Israq Dan Israq Dan Mihrat Sebagai Hiburan Bagi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Terjadinya Israq Mihrat Pada Saat Itu Pada Saat Pada Tahun Dimana Khadijah Wafat Jemaah Sekalian Mas Rasulullah Rasulullah Ketika Masa Masa Ragu Atau Masih Ingin Menanamkan Keyakinan Apakah Benar Yang Datang Kepada Saya Malaikat Bukan Jin Gitu Ya Maka Khadijah Jemaah Sekalian Siap Untuk Mendampingi Kata Khadijah Pada Rasulullah Nanti Kalau Datang Lagi Orangnya Makhluk Itu Nanti Tolong Kasih Tahu Saya Begitu Jemaah Sekalian Makhluk Itu Muncul Jemaah Sekalian Malaikat Jibril Rasulullah Langsung Mengatakan Pada Khadijah Itu Datang Orangnya Itu Datang Orangnya Di Luar Maka Kemudian Khadijah Mempersilahkan Untuk Masuk Kedalam Bersama Rasulullah Ya Rasulullah Silahkan Ada Di Samping Kiri Saya Apakah Masih Melihat Saya Masih Melihat Sekarang Pindah Langkah Bagian Kanan Rasulullah Pindah Ke Kanannya Khadijah Masih Melihat Ya Masih Melihat Coba Pindah Ke Bagian Belakang Belakang Masih Melihat Masih Melihat Jadi Makhluk Itu Masih Ada Lalu Khadijah Kemudian Pura-Pura Untuk Membuka Cadarnya Begitu Khadijah Membuka Cadar Saya Tanya Ya Rasulullah Ya Ya Muhammad Wahai Suamiku Bahasanya Suami Ya Rasulullah Masih Belum Ada Setelah Itu Wahai Suamiku Apakah Anda Melihat Makhluk Sudah Saya Bisa Lihat Jadi Ketika Khadijah Membuka Bukanya Makhluk Tidak Ada Pergi Kata Khadijah Saya Yakin Bahwa Dia Malaikat Karena Malaikat Tidak Mau Melihat Auron Ya Orang Beda Sama Jin Kalau Jin Ya Sudah Melihat Kan Itu Ya Kalau Malaikat Tidak Mau Melihat Auron Nah Kemudian Dari situlah Menanamkan Keyakinan Kepada Rasulullah S.A.W. Bahwasanya Dirinya Nantinya Akan Menjadi Seorang Nabi Warokab Ina Fahal Itu Sudah Nanti Akan Diusir Oleh Kaum Ya Ma'id Yukhri Yul Kaum Akan Diusir Oleh Kaum Kaum Khadijah Juga Kaget Apakah Amukhri Kau Ni Apakah Kaum Ku Nanti Akan Mengusir Beliau Kata Warokab Ya Demi Allah Kalau Aku Nanti Hidup Akan Aku Bila Dia Dengan Tenaga Jaman Sekalian Tidak Lama Kemudian Warokab Beberapa Beberapa Bulan Menenggal Dunia Karena Sudah Sudah Sangat Sepuh Sangat Tua Khadijah Memasang Mental Betapa Nantinya Suaminya Akan Dikusul Baunya Betapa Akan Dikucilkan Seperti Itulah Ternyata Perjuangan Itu Memang Selalu Begitu Kata Rasulullah Orang Yang Pahalanya Besar Maka Ujahnya Juga Besar Orang Orang Besar Ujahnya Akan Besar Kalau Orang Orang Kecil Ujahnya Kecil Jadi Ujah Itu Sebanding Dengan Pahala Yang Didam Maka Jangan Sekalian Khadijah Orang Yang Betul Istimewa Di Sisi Rasulullah Fasal Kata Rasulullah Dialah Orang Yang Satu Satunya Memberikan Keturunan Dari Sementara Yang Lainnya Tidak Berikan Keturunan Dari Jadi Putra Putrinya Putra Putri Rasulullah Itu Yang Sampai Dewasa Dan Menikah Itu Justru Dari Khadijah Kita Cek Pertama Adalah Khosim Sehingga Ada Nama Ya Bel Khosim Beberapa Hadis Ya Bel Khosim Jadi Anak Pertamanya Nabi Adalah Bernama Khosim Lalu Kemudian Zainab Lalu Rukoyah Fatima Yang Zainab Sampai Menikah Kalau Khosim Kecil Sudah Menikah Yang Zainab Sampai Menikah Kemudian Yang Sampai Ini Rukoyah Jidah Sampai Menikah Sampai Punya Bahkan Sampai Fatima Menikah Dan Punya Anak Rasulullah Punya Cucu Hassan Dari Fatima Khosim Ketika Tahu Anaknya Itu Diputusin Oleh Suaminya Siapa Itu Yang Diputusin Suaminya Itu adalah Rukoyah Sampai Mukalsum Jadi Anak Rasulullah Berama Rukoyah Sampai Mukalsum Ini Nikah Dengan Putranya Abu Laham Yang Rukoyah Dengan Putbah Dan Yang Mukalsum Dengan Putaibah Jadi Adik Kakak Itu Adik Kakak Dari Putranya Abu Laham Abu Laham Memanggil Dua putranya Ini Waktu Zaman Eranya Masih Di Mekah Betapa Bencinya Abu Laham Kedua Anak Dikasih Instruksi Bayang Anakku Anda Saya Kasih Instruksi Ini Bukan Nasehat Intruksi Apa Cerekan Itu Dua Cerekan Istrimu Nanti Gak Malah Sari Yang Lain Itu Istrimu Cerekan Rukoyah Sama Mukalsum Supaya Keluarganya Muhammad Itu Sibuk Dengan Urusan Keluarganya Tidak Sibuk Dalam Urusan Dakwanya Benar Mas Kalian Rukoyah Dilepaskan Pulang Ke rumah Nangis Nangis Ketika ditanya Al-Qadija Ada apa Aku Dicerekan Oleh Suamiku Gara 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 Masalah Dakwah Ini Maka Al-Qadija Menangkan Tenang Mas Sudah Tenang Tenang Sampai Mas Allah Tahu Ini Habis Dicerekan Mas Kalian Besoknya Mukalsu Juga Datang Nangis Nangis Kamu Kenapa Saya Diterima Dicerekan Oleh Suamiku Alasannya Karena Disuruh Oleh Bulahab Nangis Nangis Kata Kata Fadija Udah Tenang Sudah Gak Apa Kalian Ada Disini Semua Bersamaku Di rumah Ini Gak Usah Khawatir Sampai Nabi Gak Tahu Apa Yang Terjadi Nabi Tahu Nabi Tahu Dari Keluarganya Amulahab Keluarga Amulahab Menyampaikan Info Kepada Rasulullah Kalau Dua Putra Amulahab Itu Mencerengkan Istrinya Masing-masing Yang Itu Adalah Betapa Khadija Ingin Menjaga Jangan Sampai Kemudian Ini Menjadi Masalah Bagi Da'wah Sedang Diperjuangkan Rasulullah Jadi Ingin Menjadikan Masalah Ini Jangan Jadi Masalah Bagi Da'wah Biar Masalah Keluarga Sudahlah Kita Selesaikan Tetapi Da'wah Yang Perlu Banyak Waktu Tenaga Dan Sebagainya Itu Harus Tetap Berjalan Ini Perjuangan Nabi Menjaga Perasaan Nabi Agar Tidak 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 Kecewa Pada Saat Itu Mas Sampai Ketika Ada Suami Zainab Suami Zainab Putri Rasulullah Yang pertama Dari Khadija Itu Namanya Zainab Zainab Masuk Islam Tetapi Suaminya Tidak Masuk Islam Maka Zainab Kemudian Dijrah Ke Madinah Peristiwa Badar Jangan Sekalian Suaminya Zainab Itu Menjadi Pasukannya Orang Kures Dan Tertawan Ketika Tertawan Itu Zainab Minta Pada Rasulullah Ya Rasulullah Saya Berharap Agar Suamiku Ditebus Dibebaskan Dengan Kalung Yang Saya Miliki Rasulullah Melihat Kalung Itu Ternyata Kalung Yang Dikasih Oleh Khadijah Begitu Melihat Kalung Yang Dimiliki Khadijah Dijadikan Tembusan Rasulullah Mereka Bersedih Dan Menangis Neteskan Air Mata Teringat Dengan Khadijah Maka Dia Tanya Pada Sahabat Sahabat Bagaimana Kalau Seandainya Ini Tembusan Ini Biar Saya Bawa Saja Soalnya Kalau Tembusan Itu Untuk Semuanya Bisa Dijual Kemana Maka Sudahlah Ini Saya Bawa Kita Bebaskan Ini Suaminya Zainab Para Sahabat Setuju Sudah Dengi Engkau Silahkan Mas Rasulullah Cintanya Pada Khadijah Sampai Sejauh Itu Melihat Saja Itu Sudah Kalungnya Saja Sudah Mengangis Itu Betapa Khadijah Bisa Mengambil Hatinya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bahkan Beberapa Bapak Itu Kadang Bajunya Istri Sudah Tidak Ada Masih Tertama Di Kamar Masih Rapi Dimana Di Lemari Dan Ada Auranya Disana Aroma Kadang Aromanya Ada Disana Jadi Kenangan Jadi Khadijah Tidak Ada Tetapi Apapun Yang Pernah Ada Itu Menjadi Kenangan Bagi Rasulullah Sallallahu Maka Mereka Kita Jadikan Anak Anak Kita Yang Perempuan Itu Adalah Anak Anak Yang Bercermin Kepada Khadijah Bintu Huwairin Dan Ibu Semoga Anda Semuanya Betul Bisa Mengambil Hati Bapak Menjadi Anda Sebagai Khadijah Khadijah Bintu Huwairin Yang Menjadi Afdul Nisa Sebaik Baik Wanita Yang Ada Di Surga Juga Bisa Ucapkan Selamat Yang Bapak Salkan Ada Orang Yang Di Belakang Ada Ya Ya Barakallahu La Wa Baraka Alaikum Wa Jema Baik Na Kuma Selamat Ya Bahagia Semoga Menjadi Mawadda Sakinah Warahmah Ayat Yang Sering Muncul Itu Adalah Wamin Ayat Ayat Sering Muncul Dan Disampaikan Dalam Urusan Seperti Pak Sawkat Ini Adalah Wamin Ayat An Holak Holakum Min An Fusikum Az Wajah Katamin Ayat Di Antara Kebesaran Itu Artinya Adalah Bahwa Campur Tangan Allah Jauh Lebih Besar Daripada Apa Yang Kita Usahakan Makanya Bapak Salah Jodoh Itu Lebih Banyak Betul Apa Campur Tangan Allah Itu Besar Daripada Usaha Kadang Anak Muda Usaha Cari Kemana Gak Dapatkan Dapatnya Tetangga Sebelah Dapat Akhirnya Jadi Nikah Enggak Nikah Itu Campur Tangan Allah Sangat Sangat Buat Dapat Si A Sudah Ngecing Sudah Sudah Lama Ingin Dapat Si A Bertahun Tahun Ternyata Gak Dapat Ternyata Gak Dapat Ya Itulah Dunia Min Ayati Kekuasa Al Kekuasa Allah Maka Semoga Betul Betul Adalah Sebuah Kebaikan Bahwasannya Pernikahannya Pak Sokat Atas Izin Allah Dan Atas Ridhonya Atas Ridhonya Amin Dan Itu adalah Yang terbaik Karena Halal itu adalah Halal urusan Yang banyak Campurkan Allah Di dalamnya Maka InsyaAllah Yang terbaik Dan Allah Tidak Beliru Dalam Masalah Ini Dan Sebaik Baik Takdir Yang Didapatkan Oleh Siapa Pun Yang Mendapatkan Bahasa Demikian Kita Tutup Dengan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Oborokatru Tidak selamat menikmati